Hai baik dari jamaah perempuan satu penanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lo masyarakat Syedina Muhammad wa alaihi syedina Muhammad mohon maaf biya izin bertanya Hai ada seorang supir online laki-laki bagaimana jika ada penumpangnya itu wanita apakah tetap diterima atau ditolak ya syukur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik martabat orang ya di dalam Hai di dalam apa namanya mencari kemuliaan seandainya dia bisa martabat yang pertama paling tinggi adalah hendaknya ditolak tanya berapa orang bu pak kan begitu termasuk kalau tahu bahwasannya yang yang enakan numpang itu akan menuju tempat yang haram harus sama ditolak tentunya semacam itu jadi itu martabat yang paling utama adalah karena nanti akan terjadi berduaannya dengan seorang wanita tersebut dan memang kok soalnya kok berat banget sebetulnya itu mencari kemuliaan ini adalah untuk kemuliaan wanita itu sendiri dan kemuliaan laki-laki itu sendiri begitu juga tidak tidak boleh nanti wanita itu masuk sendirian disitu ada laki-laki dua itu lebih bahaya juga karena bisa saja nanti diperlakukan sesuatu yang tidak tidak senonoh kembali kepada keindah wanita kalau keluar lebih indah kalau dibarengi dengan mahrum atau tidak sendi sendirian itu kembali kepada kemuliaan kalau kita amati pendidikan dari nabi adalah indah sehingga anda wanita jangan keluar sendirian anda wanita biarpun tidak 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 jauh kalau bisa berdua anda yang menemaninya sehingga kalau ada apa-apa ada yang menolongnya dan seterusnya jadi sebisa mungkin adalah ditolak karena rezeki Allah rezeki dari Allah nanti Allah akan memberi diganti dengan yang lainnya karena nanti akan terjadi anda sebagai sopir online menjadi anda berduaan dengan nanti tersebut dan ingat kalau sudah ada hui hal yang semacam ini hukum semacam ini tidak perlu anda membantah apalagi meremehkan karena apa yang ngasih rezeki Allah kalau anda meremehkan nanti malah dipersembit rezeki anda kalau anda mengagumkan syariat Nabi Muhammad maka anda enggak perlu jadi sopir online lagi nanti anda akan diberi rezeki oleh Allah yang banyak tanpa harus jadi sopir Nah gitu tapi kalau anda tetap menyerup menyerup apalagi mengkritiki agama mengkritik ini maka hidup anda akan susah nah kemudian kalau kita masih melihat orang semacam itu ya kita doakan semoga setelah itu bisa diambuni oleh Allah ada kita melihat sopir online sendirian ada wanita datang sendirian dan sebagainya bos perempuan dengan sopir yang kita doakan semoga bergenda dan mengampuninya akan tapi permasalahannya adalah kenapa kok dia terus menikmati ini semuanya karena dia tidak merasa itu adalah sebuah kesalahan sehingga kalau dia juga tidak segera ingin menikah tidak aku juga mencari pasangan jalan karena apa dia sudah biasa kalau biasa enggak akan ditolong oleh Allah tujuh kami merindukan anda ditolong oleh Allah sehingga kalau anda menjaga yang haram maka Allah akan ganti kalau anda menjaga meninggalkan yang haram maka Allah akan ganti yang haram tersebut dengan halal lebih banyak lagi yakin dengan Allah ini saya akan jadi sopir nyopir online paling enggak saya dapat Rp50.000 tapi ini bisa perempuan apalagi perempuannya pakai model begitu wah ini bahaya buat saya mending saya tinggalkan Anda akan dapatkan jangan berlipat-lipat kalau anda yakin setelah itu yang halal ini perlu bangun keyakinan semacam ini tapi ingat anda punya jangan merendahkan kalau anda sudah bisa menjaga seharian jangan merendahkan nusupir online apaan tuh dengan perempuan peruaan dan seterusnya 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 kita ada dulu merendahkan orang lain semuanya kita inikan dalam rangka untuk menjadi lebih baik yang sudah menjadi lebih baik tanpa harus merendahkan yang belum tapi kita harus menunjukkan yang lebih baik begini loh ya tapi bukan namanya sebelum yang belum kita doakan semoga Allah mencukupkan rizkinya semoga Allah mengampunnya selesai itu saja tapi betul jawabannya adalah semisah mungkin anda hindari anda cari yang yang halal saja begitu begitu juga kalau anda seorang perempuan super online Anda harus tahu ini wanita kalau ternyata laki-laki haruskan lah kita perempuan ini kan bisa tanya percayalah rezeki akan datang kepada anda bahkan mungkin kalau anda seorang wanita maka nanti bahkan banyak pelanggan-pelanggan wanita dengan anda seperti itu pada akhirnya orang pada tahu dan ada seorang supir-supir perempuan cerita pada kami langganan saya perempuan semuanya bahkan sudah kenal mereka lebih nyaman dengan saya suaminya pun kalau manggil pasti saya ajib kan begitu seperti itu Wallahu'alam yukur yukur